Selamat datang kembali di channel Burnet Trader Di video kali ini saya Kamal Isha Untuk pertemuan pergerakan samsaham dan juga indeks Kali ini samsaham batubara Pertama Indy, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA Kelima ITMG, ke enam UNTR, ketujuh DOIT, keelapan Harum Ke sembilan BSR, ke sepuluh ABMM, ke sebelas Bian, ke dua belas Toba Dan terakhir, KKGI Langsung saja ke indeks Indeks hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,12% ke harga 7127 Kalau dilihat transaksi sampai saat saya buat video ini Ada di 10,6 triliun Kembali sepi ya transaksi Di range 10,12 Kadang segitu Dan langsung saja ke technicalnya Untuk IASG Waduh, kayaknya berat naik ya Udah tiga kali dia mengarah ke atas Tapi malah koreksi Dan ya, yang seperti ini nih Masih sepertinya ada yang ditunggu Ini kemungkinan besar nanti Bisa jadi ya Kalau nggak naik kencang dia dibuang Tiba-tiba minggu ini nih ya Untuk sideway Kayaknya tutupannya nggak di area range Di bawah 7200 atau 7100 ini Kemungkinan besar Karena, wah libur ya Baru ingat nih libur Kamis, Jumat Jadi besok hari perdagangan terakhir ya Kayaknya nggak kemana-mana nih Untuk besok Jadi disitu-situ aja Tapi melihat dari Indeks Eropa yang dibuka menguat FTSC-nya menguat 0,98% Tapi masih berjalan Pangput Menguat 0,5% Mungkin bisa ribon-ribon tipis lah Kayaknya besok mas Ya mungkin Bisa ada profit taking juga Karena libur dua hari Kamis, Jumat ya Minggu ini Jadi seperti itu aja Untuk analisa IASG Kayaknya nggak kemana-mana deh Minggu ini disitu-situ aja Minggu depan lah Antara dia Confirmasi 7250 Atau ya Bisa dibuang Gitu Untuk IASG Langsung saja kesan pertama Ada Indy yang ditutup Di harga 1435 Sama harga penutupan Hari sebelumnya Kalau dilihat data stasi asing Belum dibuka Langsung saja ke teknikannya Indy Kondisi sekarang Lagi sideways Dan Belum menarik ya Untuk Indy Waktu itu Dia 3 Black Crow Dan Ribon Memang Ribon ya Lumayan 2,8% Kalau Bapak Ibu ada beli Jadi kondisi sekarang Belum 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 kemana-mana Kalau menurut saya untuk Indy Jadi disitu-situ aja Kalaupun Bapak Ibu neket beli Ya Nih Pokoknya dia Nggak boleh lagi turun Di bawah 1390 Kalau turun Gagal Indy Itu Langsung saja Selanjutnya Ada Adro yang ditutup Di harga 2810 Terkoreksi 1,4% Langsung saja ke teknikannya Adro sudah sampai puncak Apalagi besok Hari terakhir Perdagangan minggu ini Kemungkinan besar sih Turun Jadi Wait and see lah Jangan dipaksa Besok tuh Momennya Rawan profit taking sih Kalau menurut saya Rawan profit taking Karena dia naik dari 2600 Ya Udah naik tinggi Dia udah 9% Koreksi Besok koreksi dikit lagi Bisa jadi Nanti 2700an nih Mantul Kita nggak tahu Tapi berpeluang sih Besok melanjutkan Penurunan Karena hari terakhir Perdagangan minggu ini Jadi seperti itu aja Kalau menurut saya sih Lebih ke wait and see aja dulu Untuk Adro Saat ini Langsung saja Selanjutnya Ada DMR yang ditutup Di agak 1350 Menguat 0,37% Langsung saja ke tekniknya ADMR Kayaknya belum kemana-mana juga Walaupun hari ini Dia membentuk higher high Untuk turun tuh Lebih condong ke bawah Jadi saat ini ADMR Lebih ke wait and see juga Belum Kecuali Kalau Bapak Ibu nekat Lihat kalau dia besok Ijo Tembus 1370 Mungkin ya Bapak Ibu Bisa naked by on breakout Tapi disclaimer ya Itu Untuk ADMR Langsung saja Selanjutnya Ada PTBA Yang ditutup di agak 2880 Terkoreksi 1,7% PTBA Belum kemana-mana juga Kalau menurut saya Lebih contoh Ke bawah Jadi Wait and see Gimana yang sudah punya Kan Seperti itu Sering pertanyaan Masih punya PTBA Ya sabar-sabar aja Sambil nunggu Dividend Untuk naik lagi Momentum Dividend Kayaknya susah Kenapa? Karena dia udah naik Cukup tinggi nih Bahkan dari bottomnya 2023 Desember Dari rally Dari 2300 Ke 3150 Tuh kan Hampir 30% Dia rally Ya Udah Itulah Selesai Maksudnya ya Susah Untuk dia menembus Lagi 3100 Saat ini Apalagi Mau bagi Dipiden Itu Ya Jadi skip aja dulu Kalau yang Berharap dipiden Silahkan di hot Nggak masalah juga Momentumnya tahun ini Kayaknya nanti Batubara Kalau bulis Harga komoditasnya Tetap tembus 3200 Tapi nggak Dalam waktu dekat Itu Ya Untuk PTBA Kemana kira-kira Maksimal turunnya Maksimal turunnya Menurut saya Ya sekitaran 2500 2600 Ini aja maksimalnya Ya Paling swing low-nya Sini Bahkan mungkin Di 2700 Itu jadi Pola Imported TN Saudar Bisa juga Seperti ini Nanti Nah Ya Dia break Nanti 3200 Gas 4000 Minimal Itu Itu Untuk PTBA Langsung saja Kesempatan Selanjutnya Ada ITMG Yang ditutup Di harga 24800 Menguat 1,22% Langsung saja Ke teknikanya ITMG Belum kemana-mana Jangan Di situ Di situ-situ saja Apalagi Baru Habis Bagi Dividend Kayaknya Belum saatnya Dia nutup Momennya Nanti Mungkin Pas YSG Pas Harga Batubaranya Bulis Sekarang Batubara 30.000 Nah Itu Untuk ITMG Langsung saja Kesempatan Selanjutnya Ada UNTR Yang ditutup Di harga 22.250 Terkoreksi 0,66% Langsung saja Ke teknikanya UNTR Habis Bagi Dividend Kemarin Dividend Trap Hari Senin Dan Bapak Ibu Perhatikan Sesuai Gambaran Dividend Trap Turunannya Kemarin 6% Dividend Dan Sekarang Dia turun Berapa Persen Offset Ya 3% Ya ideal Segitu Naik Kayaknya Susah Untuk Naik Susah Mungkin Kalaupun Naik Kalau Gambaran Saya Dia Kemungkinan Analisa Saya Disclamer Kalaupun Naik Cukup Tinggi 23.000 23.000 23.200 Tapi Kalau Untuk Turun Kayaknya Tidak Terlalu Jauh Lagi Mungkin 4% Mungkin 4% Sekitaran 21.500 Sampai 21.300 Itu saja Untuk UNTR Gimana Yang sudah Dapat Dividend Biarin Aja Nanti Everstone Kalau dikasih Di harga 21.200 Itu saja Untuk UNTR Saat ini Kayaknya Susah juga Untuk Naik Ya Tadi Kalaupun Naik Sentimen Mungkin ESG Bulis Harga Batu Barah Mungkin Ribon 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 Dikit Ya Ke 23.200 Ini Palingan Set Waste Kalau untuk Bulis Kayaknya Belum Maksudnya Bulis Mencoba Naik Tinggi Paling Kalaupun Ribon Ribon Dikit Dan Turun Lagi Set Waste Itu Menarik Nggak Beli Sekarang Kalau Menurut saya Belum Wait NC Cari Saham Yang lain Mungkin Saham Nickel Menarik Inconya Hari Terbang Yang Belum Terbang Antam Masih Tertekan Mudah Besok Antam Gerak Harga Komoditas Nickel Sudah Mulai Uptrend Seperti Untuk ONTR Ada Duit Yang Ditutup Menguat 5,71% Harga 555 Ini Counter Sam Batu Barah Lainnya Turun Dia Naik Sendiri Memang Lagi Bullis Nah Ribbon Juga Dia Kembali Mantul Dari 500 Apakah Ada yang Beli Disini Kalau Saya Belum Berani Beli Terlalu Beresiko V-sap Naiknya Tinggi Dan Saya Nggak Perhatikan Saat Market Berjalan Karena Punya Saham Pilihan Sendiri Saat Market Berjalan Karena Matanya Cuma 2 Dan Fokus Saham Nggak Banyak Karena Saya Nggak Mau Terlalu Banyak Nanti Kacau Jadi Saya Fokus Tinggi Saya Buang Dulu Saya Screening Yang Menurut Saya Masih Bagus Contohnya PGO Hari Ini Memperhatikan BRPT Sayangnya BRPT Nggak Kuat Naik Masih Sideway Mudah-mudahan Besok Jalan Dan Hari Ini Maha Maha Juga Tembus 220 Digas Sampai 232 Tadi Lumayan Untuk Sculping Yang Swing Itu Di Grup Borneo Trader Sudah Beli Dari Dari Dua Minggu Yang 17 April Sekarang Sudah 2030 Itu Sudah 10% Lumayan Lumayan Seperti Itu Jadi Untuk Doit Saya Belum Apalagi Besok Hari Terakhir Pendagangan Dan Memang Dia Pas Di Resistant Altime Hanya Oktober 2023 Lebih Ke WTNC Kok WTNC Terus WTNC Kan Gara WTNC Kemarin Malah Ketinggalan Kalau Bapak Ibu Yakin Silahkan Beli Yang Penting Tau Gimana Kondisinya Nanti Setelah Gak Sesuai Plan Misalnya Turun Gimana Mau Di Hot Atau Di Average Down Atau Di Cut Loss Itu Aja Seperti Yang Saya Bilang Harga Berapapun Itu Bisa Beli Tapi Resikonya Kan Itu Berbeda Ada Resikonya Tipis Kecil Menengah Dan Besar Itu Menyesuaikan Kalau Menurut saya 500 Kemarin Lebih Contoh Takutnya Si Jabol Memang Mungkin 3% 4% Cuman Lebih Condong Bisa Cut Loss Daripada Turunnya Kenapa Pertimbangannya Ya Karena Pertimbangannya Dia Naik Belum Ada Membentuk Swing Low Dan Kebetulan Membentuk Kender Beris Engel Pink Kalau Kemarin Saya Lihat Dan Buing Power Bagus Mungkin Saya Bisa Entry Juga Cuman Saya Enggak Lihat Juga Karena Memang Kalau Mau Beli Saham Untuk Swing Saat Market Berjalan Atau Untuk Sculping Itu Harus Lihat Momentum Saat Market Berjalan Kita Enggak Bisa Cuman Menganalisa Wah Ini Dia Uji Support Mantul Beli Yang Enggak Bisa Seperti Itu Bisa Turun Nah Konfirmasinya Besoknya Lihat Buing Power Kalau Bapak Ibu Mau Belajar Itu Lihat Buing Power Bagaimana Menganalisanya Saham Saham Melihat Bitover Cat Dan Lainnya Itu Bapak Ibu Bisa Belajar Di Kelas Scalping Borneo Trader Link Ada Di Deskripsi Kalau Bapak Ibu Mau Gratis Free Masuk Kelas Scalping Itu Join Di External Community Stockbit Dengan Minimal Transaksi Dulu 1 Bulan 2 Miliar Ya Kalau Bapak Ibu Itu Dan Free Gratis Masuk Ya Gitu Masukkan Kode R4 1778 Setelah Bapak Ibu Join Di External Community Stockbit Bersama Borneo Trader Transaksi 2 Miliar Dan Ya Bapak Ibu Bisa Langsung Masuk Langsung Infolkan Aja ke Saya Lewat DM Instagram Borneo Trader Saya ID Ini Atas Nama Ini Sudah Transaksi 2 Miliar Biar Dicek Sama Tim Stockbit Kalau Benar Nanti Saya Joinkan Di Group Stockbit Plus Group Scalping Borneo Trader Itu Free Untuk Bapak Ibu Yang Untuk Doit Nanti Bapak Ibu Diajarin Gimana Screening Baca Bid Over Untuk Scalping Swing Bisa Teknik Yang Saya Ajarkan Bisa Untuk Swing Untuk Scalping Tinggal Menyesuaikan Seperti Itu Seperti Itu Doit Kalau Saya Lebih Kewet Nc Rawan Profit Taking Atau Lihat Besok Tapi Menurut Saya Sekarang Melabih Rawan Profit Taking Apalagi Libur Untuk Doit Langsung Saja Kesem Selanjutnya Ada Harum Yang Ditutup Diaget 1400 Menguat 1,08% Langsung Saja Ke Teknik Harum Aduh Naik Naik Tipis Seperti Ini Takutnya Tiba Tiba Dibuang Tergantung Seperti Apa Mengantisipasinya Kalau Saya Perhatikan Menarik Di atas 1430 Itu Menarik Bisa Jadi Ini Mini Cup And Handle Seperti Ini Atau Pola Escanning Triangle Dia Break Ini 1550 1600 Arahnya Kita Lihat Tembus Nggak 1430 Besok Atau Minggu Depan Perhatikan Aja Harum Itu Aja Untuk Harum Langsung Saja Selanjutnya Ada BSSR Yang Ditutup DG 3780 Menguat 0,26% Langsung Saja Ke Tiring BSSR Lagi Sideway Yang Penting Ini Sudah Kelihatan Ada Contoh Lebih Ke Atas Menurut Saya Lebih Contoh Ke Atas Stop Loss Kalau Dia Gagal Bertahan Di atas 3700 Tinggal Tunggu Tembus 3830 Dikas Kalau Besok Tembus Tutup Di atas High Di atas Harga 3830 Minggu Depan 4000 Minimalnya Kita Lihat 3830 Minggu Depan 4000 Karena Bapak Ibu Perhatikan Ini Juga Bisa Dalam Pembentukan Pola Escanding Triangle Dia Break Nanti 3830 3850 4000 Minimal Jadi Ada potensi Upset Berapa Minimal 5% 4-5% Itu Untuk BSSR Langsung Saja Selanjutnya Ada ABMM Yang Ditutup Di harga 3860 Menguat 0,52% Saya Masih Punya ABMM Nih Ya Lambat Memang Padahal Menarik Menurut Saya Lagi Mau Dibur Ini Konfirmasi Bisa Swing Low Tapi Catatannya Besok Harus Tembus Dulu Tutup Di atas 3950 Nih Tembus Dulu lah Mudah-mudahan ya Kalau besok Tembus Konfirmasi Swing Low Atau Dengan catatan Kalau pun Mau konfirmasi Swing Low Nggak tembus Asal Nggak jebol 3800 3700 Nggak jebol Itu sih Aman Berpotensi Swing Low Kalau minggu depan Tembus 3950 Digas Ya Untuk ABMM Itu aja Untuk ABMM Langsung saja Akan selanjutnya Ada Bian Yang ditutup DG19000 Terkoreksi 0,13% Langsung saja Ke tekniknya Bian Belum kemana-mana Ya Perkiraan saya Bisa tembus 19200 Nggak tembus Tembus Lihat aja Pokoknya ingat aja Bian itu 19200 Kalau tembus Mantep Bisa digas Sampai 20.000 Minggu depan lah Perhatikan Kalau besok Ya lihat juga Siapa tahu Dikasih Cuman ya besok Hari terakhir Pendagangan Takutnya si Profiteking Karena setelah itu Libur 2 hari Libur Cuti Kenaikan Isa Almasih Nah itu Kalau menurut saya Bian lebih Mending cari sama lain Likuditas juga tipis Bian Coba lihat transaksinya Cuman 767 Juta Market capnya Ini kalau nggak salah Besar loh Bian nih Di berapa ya 200 T Coba lihat dulu Nah 635 Triliun Tapi transaksi Hariannya Cuman 700 Juta Itu Sangat Sepi Ya Paling itu Market Makernya aja Kiri Kanan Mancing Ya Jadi skip Aja lah Untuk Bian Tapi Lihat aja Nanti Kalau bisa tembus 19200 Langsung saja Selanjutnya Ada Toba Yang ditutup Degg 240 Terkoreksi 0,82% Kalau dilihat Tentas Asing Belum dibuka Toba Kondisi sekarang Belum kemana-mana juga Ini naik Naik turun Ya ini cocoknya Yang scalping Beli di 240 Jualan di 250 Mungkin 3% 2% Bukus Kondisi sekarang Saya lebih ke WTNC lah Karena Sudah 3 kali Dia menguji Area 250 Gagal terus Dan Kedalnya Nggak bagus Apalagi tutupan Hari ini Di harga terendahnya Lebih ke WTNC Sebenarnya Kalau Bapak Ibu Yang masih punya Atau kebeli Harga penutupan Hari ini Yang penting Nggak jebol 234 Si aman-aman aja Kalau dia jebol 234 Tutup di bawah itu Itu Bapak Ibu Harus hati-hati Kalau yang belum punya Skip aja dulu Untuk WT Toba Kalau mau tadi BSSR ABMM Menarik Atau tadi Apa ya Ya itulah Dua itulah Menurut saya yang menarik Tapi disclaimer Langsung saja Kesem terakhir Ada KKGI Yang ditutup Di harga 468 Menguat 3,08% Langsung saja KKGI Ribbon Bagus Besok mana nih Wah dia nutup gap Udah ya Besok Kalau Masih ada Bank power Mungkin 480 dulu Di ujinya Dan kebetulan Dulunya itu Adalah support Kuat Sekarang jadi Resisten kuat Sempat di uji Satu kali Di 29 April Gagal Ini dia akan uji Apakah Bisa beli Jangan Boleh nggak saya beli Kalau saya tipis Ya kalau Bapak Ibu Berminat silahkan Cuman kalau Cut loss tipis Cuman jebol 450 cut loss Itu bisa kena Sayang Kalau mau KKGI Menurut saya Idealnya ya Idealnya Tunggu dia swing Di bawah 440 420 Sekitaran ini 400 support Kalau bisa Di bawah 430 Ke bawah Cicil Sampai 400 Itu menarik Bisa jadikan Nanti web 2 Nanti web 3 Tembus 500 Jadi sekarang Menurut saya Karena naiknya V-ceps Cepat Nggak ada swing Lebih hati-hati Dulu Lebih ke Wet and C Jangan dipaksa Ya Seperti itu Cukup sampai disini Video kali ini Terima kasih Untuk Bapak Ibu Dan teman-teman Yang sudah menonton Video ini Sampai selesai Apabila channel Borneo Trader Ini bermanfaat Dan bisa menjadi Bahan pertimbangan Bapak Ibu Dalam membeli Menyimpan Dan menjual sahamnya Bisa Klik tombol subscribe Dan nyalakan Channel Ada kritik Saran Ataupun pertanyaan Bisa langsung tinggalkan Di kolom komentar Bagi Bapak Ibu Dan teman-teman Yang baru belajar Trading Masih bingung Memilih saham Bingung membuat Trading plan Bisa join trading Bersama Borneo Trader Nanti dipilihkan Saham-sahamnya Dan dibuatkan Trading plan-nya Berserta chat-nya Dan juga free Konsultasi portfolio Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader Sampai ketemu Tetap semangat Dan semoga bisa Tarus cuan Terima kasih telah Terima kasih telah